Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yoi teman-teman ketemu lagi sama bos Zawin di Komenah Yakmunu Komenen Beneng Harusnya ada bumper nih, bumper dulu kali ya Ini bumpernya nih Belum bikin sih, tapi ini bumper Yoi teman-teman, Alkomenu itu Ya komen kata dasarnya itu dari komana Terus mudorenya Yakmunu Terus masdarnya itu komenen Jadi kita mau komentari-mengomentari Emangnya netizen saja yang bisa komentar Eh saya juga netizen ya Jadi teman-teman jadi Jadi di Instagram itu ada beberapa orang yang Post buku gue, Santri Jahiliya Terus gue repost Gue repost ada beberapa posting, satu, dua atau tiga gitu Setelah itu ternyata ada beberapa orang yang Minta link dimana beli buku gue Dan Ada satu orang yang ngomong gini Cari e-book yang gratisannya, linknya dimana ya bang Terus gue langsung Ini kan, biasalah gue suka komen-komen yang Nge-DM gue di Instastory Maksudnya gue nge-DM gue Terus gue up ke Instastory Gue bilang, mending kamu unfollow saya saja Sebelum saya blog gitu Terus kelamaan yaudahlah gue blog Gue blog terus gue bikin screenshot-an videonya gitu Terus gue blog gitu Awalnya gue pikir Akan banyak orang yang tidak setuju gitu Karena mungkin terlalu ekstrim Mungkin, mungkin, mungkin terlalu ekstrim Tapi buat gue enggak sih Karena mental gratisan kayak ini sih Gue gak suka lah mental gratisan Dan memang harus dibasmi Nah, kenapa gue blog? Gue pengen menunjukkan bahwa Yang seperti ini tuh tidak sehat Bukan karena Gue merasa tidak dihargai buku gue Dicari gratisannya Bukan, bukan Gue gak peduli buku gue laku atau enggak Gue gak cari duit dari situ Sementara ini, mungkin Karena buku gue juga udah terbit lama Udah 2 tahun 2 tahun, 3 tahun gitu Dan Udah gak ada lagi di Gramedia gitu Dan ternyata masih ada yang Baca Yaudah gue repose gitu Ternyata masih ada yang baca Awalnya gue pikir banyak yang Gak suka gitu Gak suka cara gue yang mungkin terlalu ekstrim Ternyata justru Yang gak suka tuh sangat sedikit Bisa dihitung Paling 2-3 orang Ternyata yang mendukung itu banyak banget Karena banyak yang merasakan hal yang sama Banyak banget yang didukung Yaudah gue harus diginiin Yaudah gue di-block Yaudah gue kalau bisa ketemu orangnya Block rumahnya Yaudah gue kalau bisa pintunya digancel Kayaknya macem-macem lah gitu Banyak komen-komen yang masuk Ada 1-2 yang gue screenshot Ada yang bilang gini Percuma sih Percuma gak sih bang Lo bikin kayak gini Orangnya kagak liat Terus followers lo ill feel Depresia Wah ini jaman kapan nih depresia Yang pertama Gue nge-block Karena gue rasa itu akun fake ya Yang kedua Tujuan gue nge-block adalah bukan untuk itu Bukan untuk dia Tapi tujuan gue adalah Untuk temen-temen yang follow gue Itu melihat bahwa Gue tidak suka orang-orang dengan mental gratisan Terus followers lo ill feel Hahaha Kalau misal pun followers gue ill feel Karena tindakan gue yang gue rasa benar Ya tidak masalah Gue tidak memaksa anda untuk follow saya di Instagram Dan saya tidak keberatan untuk orang-orang Yang tidak tahu cara mengapresiasi unfollow saya Gue gak gila followers kok Kalau bisa follower banyak sih Nah gini Sepakat gue bung Gue baru merintis usaha travel Malah temen-temen deket gue Minta diskaun atau free Dikata hidup nafas doang Hahaha Dikata hidup nafas doang Nyenyang kali Hahaha Jadi gini temen-temen Kita analogikan ke usaha tadi itu ya Ketika ada seorang sahabat Atau temen Atau kerabat Itu bikin usaha Kita harus mengapresiasi Kalau bisa kita mengapresiasi Dengan cara membeli produk dia Dengan full Kalaupun tidak bisa membeli produk dia Jangan minta diskaun Diskaun itu tidak memberikan efek positif Justru sebaliknya Itu bikin males orang yang bikin usaha coy Beneran deh Lu bayangin deh Lu baru bikin usaha Terus belum ada untungnya Belum tau ini akan balik modal atau enggak Terus tiba-tiba temen deket lu Yang lu harap bisa mendukung Lu justru minta gratisan Ketika kita tidak bisa memberikan apresiasi dengan cara membayar full produk dia Setidaknya kita dukung dengan cara moral Secara moral Kita dukung dengan memberikan semangat Sukses ya Semoga dengankannya laku Semoga kamu bisa menjadi komisioner KPU Atau apalah itu Atau ketika kita tidak bisa memberikan dukungan secara moral Ya sudah Diam Abaikan Cukup Ketika kita tidak bisa memberikan efek positif ke seseorang Setidaknya kita tidak memberikan hal-hal yang negatif Bisa ada yang bilang gini Waduh Iron Man Jatuh Bodor Ada yang bilang gini Menarik nih Tapi kalau makan ngopi ngerokok dikasih gratis Enggak nolak juga kan Iya kan Iya kan Enggak Jujur Gue enggak nolak Kalau misalnya gue lagi duduk gitu Terus tiba-tiba ada orang nih win kopi sama rokok gratis Gue enggak nolak Bahkan gue senang gue ambil dengan suka cita Jujur dong Iya dong Ya kali lu dapat trijek kilo tolak Ya enggak dong Enggak Bedakan antara menerima Dan mengemis Itu dua hal yang berbeda Ya gue juga suka yang gratis Jujur aja gue suka gratis Dan gue beberapa kali kok ditawarin trip gratis Ya gue Alhamdulillah gue bersyukur Temen gue banyak loh yang buka open trip Apa namanya Buka usaha travel itu banyak Gue sama sekali enggak pernah meminta mereka untuk mengajak gue secara free Karena gue tahu bahwa itu akan menyakiti mereka Sekali lagi Video ini tidak dibuat karena gue sakit hati ya Nanti ada yang bilang Wali sakit hati sama bukunya Gue enggak peduli buku gue laku apa enggak Gue enggak nyari duit disitu Sama aja ke youtube Hasil buku gue Kalau dibandingin sama setiap gue Ya enggak kerasa Karena buku saya tidak laku Terus ada yang bilang begini Bang yang tadi cuma bercanda kali Kesian di blog Nah Buat gue Meminta diskon kepada temen yang baru memulai usaha Atau meminta diskon kepada temen yang sudah usaha Buat gue itu tidak lucu Ada batasan lah Kita bercandanya itu dimana Jangan jadikan bercandaan lo itu sebagai tameng dari keseriusan lo lah Kayak dulu gue punya usaha kaos namanya windscot Baru gue buka usaha Terus ada temen gue yang whatsapp gue Wind gue jadi reseller deh Gue ngambil 20 bisa diskon kan Wah iya aku reseller bisa diskon gitu Yaudah gue ambil 20 40 ribu ya Waduh 40 ribu Nyaman banget kayak di rumah nenek Itu kaos modalnya aja di atas 45 ribu Terus dia minta 40 ribu Gila apa lu Jujur gue kesel pada saat itu Karena gue pikir awalnya bercanda Yang bercanda juga udah gak asik bercandanya Dan ternyata serius itu ngeselin sih Ada juga temen seorang temen Tiba-tiba ngewhatsapp lah gitu setelah gue stand up Stand up ya di tempat gue Budget lu berapa Sekian Wah malah amat wind Bisa kali buat temen gue 500 ribu Ya Allah coy Ya akhirnya gue gak boleh marah kan Karena dia gak tau Karena ketidaktahuan itu Ya harus dikasih tau lah gitu Tidak boleh langsung dimarahi Akhirnya gue bilang Ya kalau 500 ribu belum bisa Eh kejauhan Ya udah gini deh Gue cariin gantinya 500 ribu Gue cariin komik yang lain Yang harganya tuh 500 ribu Terus dia bilang Jangan dioper ke yang lain dong Kita maunya elu Ya gak bisa kalau harganya segitu Ya Allah wind sombong amat Bos Gue bilang sombong bos Itu udah mulai agak kesel Terus gue bilang kayak gini Ya udah gini aja deh Kan gue tau Lo dagang mobil nih Lo ada avanza kan kemarin Lo posting tuh Ya udah gini aja Avanza lo gue bayarin deh 20 juta cash sekarang Terus dia ketawa aja tuh Cash nih sekarang kan Temen Ayolah Harga temen Nah bisa gitu juga kan Orang-orang yang kayak gini nih Kayaknya jarang sholat subuh Yoi temen-temen terima kasih yang udah nonton video ini Video ya cuman gue ngomong doang Karena buat gue mental gratis itu Emang gak sehat sih buat kita Buat gue mental gratis itu adalah penghalang Untuk kita melakukan sesuatu yang lebih besar Terima kasih banyak temen-temen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mentalnya mental gratis Dihapuskan Yo